. Lagu, Menghapus Jejakmu, pun menjadi salah satu hits Noah yang masih bernama Peterpan Usai mengalami perpecahan internal. Kendati demikian, nama Erosila Ontivyo tak dicantumkan sebagai pencipta lagu karena masih terganjal aturan kontrak laber sampai akhirnya Noah memutuskan merekam ilang, menghapus jejakmu, dan memasukkan lagi nama Eros sebagai salah satu pencipta lagunya. Vokalis Noah, Ariel, gelak-gelakan mengakui lagu, Menghapus Jejakmu, awalnya diciptakan untuk dinyanyikan bunga citra lestari atau BCL. Ariel menyebut, BCL sudah sempat melakukan sesi vokal atau rekaman untuk dinyanyikan lagu, Menghapus Jejakmu. Lelah hati perhatikan sikamu Nah pas itu, si unge BCL nanya yang punya lagu enggak, nah ada lagu Menghapus Jejakmu itu, tapi kan lagunya belum selesai, kuncinya kayaknya baru 20%, liriknya juga, ungkap Ariel Noah seperti dikutip dari kanal Youtube Sofina Pita, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Lantaran materi lagu, Menghapus Jejakmu, belum matang, Ariel akhirnya meminta Eros Chandra Gitaris Shilaon 7 untuk merampungkannya. Ariel meminta tolong Eros karena dia sedang tak punya banyak waktu lantaran tengah menyelesaikan album ketiga Peterpan. Eros pun menyetujui permintaan Ariel dan merampungkan lagu, Menghapus Jejakmu, sampai siap untuk dibawakan. Setelah dirampungkan Eros, materi lagu, Menghapus Jejakmu, diberikan kembali ke BCL. Eros lagi santai kayaknya, diselesaikan sama dia, terus dikirim balik ke gue, ada yang diganti-ganti, diramu sama Eros, terus dikasih BCL tuh, BCL suka, ucap Ariel. Ariel meminta BCL untuk menjadi penulis lagunya lantaran Ariel dan Eros dan bisa dicantumkan namanya karena terbentur dengan aturan kontrak dari label. Lelah hati, perhatikan sikapmu, jangan pikir.